Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik para peserta PKL online bersama Yamaha Bersama Yamaha prestasiku semakin di depan Saya lagi sekarang lagi ada di arena penjurian ataupun lomba Kompetisi Siswa Tikat Nasional untuk bidang kemasaran dari Jadi saya mohon maaf kalau misalnya memang nanti saya tidak bisa mengikuti Tapi nggak apa-apa, ada kakak-kakak kamu yang setiap stand by Dan pemateri kita juga sudah ada, Kak Lufia disini juga sudah ada Jadi nggak usah khawatir, saya tetap pantau Cuma mungkin tidak on camera gitu aja ya adik-adik ya Oke, nanti Kak Nofri nanti tolong dibantu ya Kak Nofri, habis itu Kak Anissa, Kak Nurul, Kak Hafid, dan lain sebagainya Seperti biasa sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh Kak Lufia ini Menjadi satu hal yang berguna buat kita semuanya Dan tentu saja menjadi ilmu yang bermanfaat, insight yang baru, dan pengalaman yang baru Khususnya dalam kalian mengarungi program PKL online bersama Yamaha Saya rasa itu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai Berdoa selesai Oke, selanjutnya siapa ini yang mimpin? Kak Nofri ya? Kak Nofri, waktu dan layar saya persilakan sebelum dikasih ke Kak Lufia Oke, terima kasih Pak Madani Selamat siang teman-teman semua Siang Kakak Kembali lagi Kita siang hari ini akan belajar mengenai Instagram Karusel ya Bersama Kak Lufia Kak Lufia ini merupakan salah satu anak SMK jurusan pemasaran juga Sama seperti teman-teman Kak Lufia ini sekarang masih sekolah SMK jurusan pemasaran Tapi dia sekarang sudah bekerja loh Bekerja di perusahaan namanya PT Surya Pratama Property Indo Nah, teman-teman di sini akan Kak Lufia ini akan mengajarkan teman-teman mengenai IG Karusel Langsung aja mungkin ya kepada Kak Lufia Dipersilahkan waktu dan layarnya Selamat siang Kak Lufia Halo, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan saya Lufia Aprianti Saya dari PT Surya Sukses Selesindo Di sini saya akan memberi materi yaitu Karusel Sebelumnya teman-teman udah tau belum sih apa itu IG Karusel Atau pernah lihat Yang tau boleh komen di kolom chat Gak apa-apa Nah, untuk IG Karusel itu biasanya IG Karusel itu gak hanya satu gambar Bisa disebut kayak IG yang ada banyak gambarnya Kayak 6, 7, 8, dan 9 Dan itu bisa digeser-geser Nah, kalau biasanya teman-teman buka Instagram itu Udah awam sih Biasanya banyak sekarang postingan-postingan IG Karusel itu Nah, untuk IG Karusel ini biasanya Yaitu seperti soft selling Nah, jadi biasanya dipakai untuk tips-tips Ataupun yang lainnya Nah, langsung kita praktek ya teman-teman Eh, gimana kak? Gratis Nah, disini teman-teman Buka kanva web-nya ya Nah, setelah teman-teman buka kanva web-nya Teman-teman boleh daftar yang belum daftar Dan kalau yang sudah daftar bisa masuk Menggunakan email-nya Nah, ini tampilan untuk kanva Jika teman-teman sudah daftar atau sudah masuk Pertama-tama teman-teman yaitu Mengeklik untuk buat desain Nah, untuk buat desain Selanjutnya teman-teman Klik untuk ukuran khusus Nah, disini bisa teman-teman ubah menjadi centimeter Misalkan teman-teman ingin Membuat karusel ada 8 Slate Teman-teman ketik aja menjadi Lebarnya itu 80 Untuk tingginya menjadi 10 Jadi, untuk lebarnya bisa dikalikan menjadi 10 aja Kalau misalnya teman-teman mau 4 slate Yaitu jadi 40 Untuk menjadi 5 slate itu 50 Untuk menjadi 6 slate itu 60 Jadi, disesuaikan aja dikalikan Lanjut kita klik buat desain Nah, ini tampilannya Jika teman-teman sudah mengeklik untuk buat desain Nah, pasti teman-teman masih bingung nih Untuk penggarisnya itu bagaimana Nah, disini teman-teman tinggal klik bagian file Tampilkan penggaris Nah, ini sudah ada nih Seperti ini Klik file-nya lagi Tampilkan petunjuk Nah, untuk batasan ya teman-teman tinggal tarik aja Ini ditaruh di angka penggaris 10 Lanjut lagi Di angka 20 Teman-teman agak susah Kalau kekecilan bisa di zoom-zoom ya Kurang lebih seperti itu untuk penggarisnya Nah, dan teman-teman tinggal menentukan tema postingannya Teman-teman mau tema apa Bertema apa Misalnya tips merawat motor Terus tips agar motor tetap awet Atau bagaimana Misalnya cara membersihkan motor agar lebih cintlong gitu Jadi, bebas teman-teman mau kayak bagaimana pun itu temanya Dan Lutvia saran ini sih teman-teman bisa cari Oke, sebagian-teman bisa di zoom-zoom ya Sebentar ya teman-teman semuanya Mungkin kalau usianya lagi ada pendala jaringan Sambil kita tunggu Teman-teman boleh ketik dulu di set buat aksen hariannya ya Setiap materi teman-teman wajib aksen kan ya Silahkan diketik dulu di kolom komentarnya untuk cek aksen Oke Halo Kak Lutvia, sudah hadir Kak? Ya, halo Kak Maaf ya Kak Ini tadi ada gangguan jaringan Oke, kita lanjut lagi ya Kak Oke, siap Kak Nah, misalnya tadi sampai mana Kak? Sampai tips ya Nah, jadi teman-teman bisa mencari kayak tipsnya itu di Google Pasti banyak dong Jadi teman-teman nggak perlu kebingungan untuk cari temanya Contohnya Misalkan tips merawat motor agar tetap kinclong nih Sudah ada Nah, di sini kan ada nih Cara merawat bodi motor agar selalu kinclong Nah, ini bisa menjadikan tema untuk di postingan karusel teman-teman Diklik aja Nah, misalkan Jangan lupa juga teman-teman cari gambar-gambar motornya Ataupun icon motornya dan lain-lain Jadi teman-teman bisa dicari aja nih Caranya Nah, untuk slide pertama itu yang pastinya itu judulnya Yaitu cara merawat body motor agar selalu kinclong Cara yang kedua Yang slide yang kedua pasti itu Kayak isian yang pertamanya Cara pertamanya itu apa Cara keduanya itu apa Dan cara ketiganya itu apa Dan seterusnya Nah, untuk teman-teman cari fotonya itu bisa Melalui di Google boleh Dan di elemen yang sudah ada di Canva juga boleh Nah, di sini Lutvia langsung nampilin hasil yang Lutvia buat ya Nah, di sini Lutvia buat cuma 4 slide Nah, 4 slide ini berarti tadi membuatnya 40 dikali 10 cm Nah, untuk slide pertama Lutvia mengisi tentang Judulnya itu trik merawat motor agar tetap awet Nah, jangan lupa teman-teman Download foto motornya Ada di Google dan bisa di remote Dan ditempel aja Dan kalau cari backgroundnya itu bisa di Google Ataupun di manapun udah banyak Jadi teman-teman gak harus bingung lagi cari fotonya Ataupun backgroundnya Dan jangan lupa teman-teman menggunakan logo ya Itu jangan sampai lupa menggunakan logonya Dan slide yang kedua ya itu pastinya Trik yang pertama itu kita harus ngapain Nah, di sini Lutvia langsung menampilkannya Itu yang pertama rawat aki dengan melakukan pengecekan rutin Nah, itu harus itu wajib banget dong Jadi biar agar tetap motor teman-teman itu sehat Nah, yang pertama itu triknya Rawat aki dengan melakukan pengecekan secara rutin Ini untuk slide yang kedua Dan jangan lupa tampilkan gambar motornya juga Untuk desainnya teman-teman bebas Mau bagaimanapun Sekreatif teman-teman Nah, cuman teman-teman harus Mengurutkan untuk yang pertama itu bagaimana Yaitu untuk tema Set kedua itu untuk isiannya Dan sampai terusnya Set yang kedua juga sama Yaitu cara yang kedua Yaitu ganti oli berkala secara rutin Ini juga sangat penting untuk motor teman-teman Atau misalkan teman-teman boleh Gak hanya motor, misalkan mobil Ataupun sejenisnya Yang ketiga juga yaitu Tentang cara yang terakhir Nah, ini untuk tampilan Kalau misalkan teman-teman bingung Cara masukin fotonya Teman-teman bisa pertama download dulu fotonya Di Google Misalnya sudah di remote bg Klik unggahan Dan tinggal di unggah media Nah, teman-teman simpannya di mana Biasanya kan kalau dari Google itu di download kan Nah, tinggal klik aja yang mana yang teman-teman sudah download Nanti akan tampil di unggahan seperti ini Dan tinggal di klik untuk menempel Contohnya ini Nah, jadi tinggal ditempel aja Bebas teman-teman mau Menampilkan seperti apa Desainnya seperti apa Jika ada yang ingin ditanyakan Boleh teman-teman Tanyakan aja Oke, terima kasih Kalau gue atas penjelasannya Silahkan teman-teman Kalau ada yang mau ditanyain Boleh langsung ditanyakan Mampu masih ada kalulunya nih Tentang mengenai Instagram Carousel Oke, mari kita cek dulu ya Di kolom chat Zoom Apakah ada yang udah bertanya Kayaknya di Zoom belum ada yang bertanya Mungkin di kolom chat Youtube ya Bentar ya, Kak saya cek dulu di kolom Youtube Takut pesannya saya Ngejelasinnya kecepatan Takut ada yang belum ngerti Gak apa-apa Boleh gak sih, Kak? Langsung praktek gitu Tadi kan Kayaknya udah langsung ada contohnya nih Kalau praktek dari awalnya Boleh gak, Kak? Oke, boleh Kita coba ya Nah, kita coba Ini yang tadi 8 slide Tapi kalau Lutfi yang ngilasin sampai 8 slide sih lama Jadi cuman Ini contoh aja ya Langsung praktek Kayak yang 1 slide Atau sampai 2 slide aja dulu Di sini teman-teman tinggal klik unggahan Nah, di sini sih Lutfi udah Di-download ya Dari awal Kayak cari dulu di Google Awal paper-nya Eh, background-nya Dan gambar-gambar motornya Berarti pertamanya Kita harus menyiapin Bahan-bahan desainnya dulu ya, Kak? Pastinya sih itu Harus ada bahan-bahannya Nah, kan ini fotonya sudah di-klik kan Dari unggahan Tinggal sesuaikan aja Sesuai garis yang tadi Bebas teman-teman Mau dipangkas Ataupun Digeser aja Gak apa-apa Yang penting disesuaikan aja Nah, seperti ini kan Background-nya Lanjut Misalkan tadi kan ada Motornya Kita masukkan Motornya Yang sudah di-move Untuk ukuran motornya Bisa disesuaikan Terserah teman-teman Untuk bayangannya sih Lutvia pakai untuk Dijadikan dua dulu Gambarnya Terus Transisinya dikurangin Yang satunya ini Untuk bayangan Misalkan menjadi Di 40 boleh 50 juga boleh Dan tinggal dibalik Disesuaikan Disesuaikan Nah, seperti ini Ini baru satu motor Dan satu lagi Sama Klik kanan dulu Untuk dipindahkan ke bagian Pertamanya Sama diberikan Gambar yang sudah Dikasih Transparasi Dan teman-teman juga Harus merhatikan Untuk Itu numpuknya Harusnya Kayak gimana Nah, seperti ini Untuk memasukkan teksnya Teman-teman klik teks Pilih Yang bebas yang mana aja Yang diantara ini Tadi Trik merawat Kita masukin aja Ketik Terima kasih Warnanya diubah Nah, disini teman-teman Bisa mengatur nih Warnanya Sponnya juga Teman-teman Bisa Diubah Gimana cocoknya Menurut teman-teman aja Jadi bebas Jadi bebas Sponnya ini Misalkan ini Nah, kan kalau Kagi Separuhnya ini Agak kurang kelihatan ya Teman-teman Bisa menggunakan efek Bayangan Diubah dulu Jadi warna hitam Terus Transparasinya boleh Ditebalin Ini Sesuaiin aja Gimana teman-teman Bagusnya itu Stabil Gimana Sampai dia itu kelihatan Seperti ini Yang keduanya itu Mau ketik motor Dan ada Pesigi panjangnya Pertama Masukin Pesigi panjangnya dulu Pesigi panjang Dan ini Bisa diubah Warnanya Apakah menjadi Warna ini Dan Kita tambahkan Textnya Motor Diubah Warnanya Menjadi Hitam Fontnya Disamakan Dan Ukurannya Aku jadikan 21 Ukurannya Dia Sama Ini 21 Nah Untuk Text Ini Motor Ini Dan Persegi panjang Ini Bisa Digabung Biar Teman-teman Kalau mau Geser Itu Gak Susah Klik Shift Klik Tulisan Motornya Dan Tetap Tekan Tombol Shift Dan Klik Bagian Persegi panjangnya Baru Baru terus jika udah tadi di klik save persegi panjangnya dan tulisan motornya lalu klik CTRL G untuk di grup dan disesuaikan nah lanjut nah teman-teman biar simple yang sudah ada aja yang tulisan trik merawat ini di copy aja dijadikan menjadi dua gini dan tinggal textnya diganti disesuaikan dan kasih text untuk biar pembaca itu penasaran untuk mengajak membaca yaitu kita ketik you selamat menikmati warnanya bisa teman-teman ubah sesuaikan kenapa one more selamat menikmati nah seperti ini jangan lupa dikasih logo selamat menikmati serah teman-teman mau ditaruh di pojok sebelah kiri apapun kanan nah ini untuk slide pertama sudah selesai seperti ini selanjut ke slide yang kedua selanjut ke slide yang kedua selanjut ke slide yang kedua segi seginya cari di elemen nanti ada coba bilang aja lampung mana lampung gitu baik bongkulu sorry nah tinggal teman-teman taruh tadi lebih pakai warna abu nah ini itu dari persegi dan disesuaikan dan diteruh di tengah-tengah antara garis ini garis yang penggaris ini diantara garis 20 terus pakai terima kasih terima kasih ini disesuaikan satu lagi warnanya juga disama sama menjadi seperti ini dan tinggal ditambahkan motor member motornya ini nah untuk gambar motornya ini bisa disesuaikan gimana enaknya menurut teman-teman boleh dikecil boleh kecil, boleh besar dan untuk sama untuk bayangannya jadi kami jadi dua dulu dan transparasinya dikurangi dan dibalik jangan lupa disesuaikan posisinya dan jangan lupa kasih logo juga boleh disalin aja yang di slide terus ini dan jangan lupa kasih text yaitu isi cara yang pertama itu dulu menggunakan ini persegi tapi ujungnya tunggu bebas teman-teman bentuk apapun itu sekreatif teman-teman aja terima kasih terus warnanya diganti jadi warna biru lanjut kita buat untuk angkanya itu menggunakan lengkaran yang pertama itu warnanya putih kita ubah menjadi warna putih nah untuk membuat browser ini pasti teman-teman harus di zoom lagi di kecilin lagi kayak gitu ukurannya sesuaikan lanjut disalin lagi untuk lingkarannya diubah menjadi warna biru ukurannya agak dikecilin nah ditaruh misalkan seperti ini gimana teman-teman aja mau seperti apa mau ditaruhnya dimana diletakannya dimana itu kita klik nomor 1 untuk fontnya kita menggunakan font yang ini dan diubah warnanya menjadi putih kecil seperti ini untuk bagian bagian ini buat lagi dari persegi ini tapi dikecilin di lebih kecilkan warnanya putih pertamanya itu warna biru dulu sorry tadi warna biru lagi terus ditaruh agak ke atasan dikit nah terus tinggal disalinin lagi yang warna biru ini juga menjadi warna putih terus dia agak kecil kalau misalnya untuk tesnya gak cukup boleh dibisarin ukurannya dirapihkan dirapihkan kita akan disesuaikan seperti ini nah kasih teksnya salin aja ya dari sini nah jika ukurannya gak muat disesuaikan aja sama desain yang kamu udah buat jadi ini kan kurang panjang kalau menu buka gini kurang bagus jadi agak perbesar aja kurang lebih seperti ini dan tinggal ditambahin teks teks seperti kayak pengertian disesuaikan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disesuaikan lagi disesuaikan lagi dirapihkan ini kan ini kan kayak masih kekecilan gitu kurang panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disesuaikan selamat menikmati ini kan oke kurang lebihnya seperti ini pembuatannya oke kalau ya kalau misalnya site-site selanjutnya kurang lebih sama ya kak cuma hanya ini saja yang berbeda karena ini tadi kontennya yaitu tips merawat motor agar tetap awet ya kak iya 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 oke mungkin langsung ke pertanyaan aja ya kak di zoom udah ada ada pertanyaan nih saya bacakan dulu ya dari Laura Putri tadi kan motong buat ukuran ya kak tapi kalau di hp pakai yang mana ya kak misalnya kalau tadi kan ada dipotong per slide-slidenya itu ya kak nah nanti kalau misalnya di hp pakai aplikasi apa sih misalnya kalau hp itu untuk potong-potongnya itu grid apa ya sebentar kak itu menggunakan grid maker ada di playstore nanti boleh di download aja coba kita lihat sini ada gak ya ini tulisannya tulisannya seperti ini ya nah kalau itu untuk potongannya pakai aplikasi grid maker ya berarti iya itu nofree boleh saya jadikan saya jadikan saya co-host dong oke sebentar ya pak lanjut lagi ya kalau pertanyaannya ada lagi pertanyaan dari Neva izin bertanya kak berarti kita harus buat desain dulu setiap halaman itu ya kak apakah jadi mungkin masuk pertanyaannya apakah kita harus buat desain per slide-nya atau gimana nih kak kalau buat instagram karusel ini apa bisa langsung semuanya sama warnanya gitu tapi kalau saran dari di setiap slide itu kayak misalnya ada salah satu yang berbeda kayak gambarnya gambar dari motornya kalau misalkan backgroundnya itu boleh itu boleh itu kayak menyambung gitu ya boleh kayak menyambung seperti yang yang kedua ini sama ketiga ini kan ini nyambung nih ini kan boleh sama agar kelihatan nyambungnya aja dari backgroundnya boleh dari gambarnya jadi boleh berbeda mending berbeda ada yang ada yang berbedanya ada yang harus bisa makannya oke berarti menyesuaikan aja ya kak kalau backgroundnya yang mau disamakan itu juga boleh tapi kalau misalnya mau beda-beda juga boleh ya kak ya boleh yang penting nanti isinya dari slide pertama sampai slide yang selanjutnya itu nyambung gitu ya kak membahas sesuai sesuai targetnya sesuai temanya ya betul oke selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Degi Saranwati ketika pas download foto hasil edit di kanva itu hasilnya bisa jernihkannya kak terus kenapa pas di upload di IG itu tulisannya jadi agak burung gitu kenapa tuh kak biasanya sadang-sadang ada yang kayak gitu memang kak ya mungkin resolusinya menurun kan kayak misalkan pertama kita diunduh dulu untuk di laptopnya ini dan biasanya kan kalau kita masih bingung nih untuk motongnya itu motongnya dipindahin kan ke HP ke aplikasi yang tadi Gridmaker nah untuk misalkan teman-teman bilang gak pecah jangan dikirim lagi ke WA teman-teman bisa pakai motongnya itu di web satu lagi yaitu split split image nah ini juga sama kayak gridmaker itu untuk memotong karusel ini jadi kalau misalkan teman-teman iya pasti ngebru 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 ya saya juga pernah kayak gitu kayak udah buat lama-lama dan kita kan kita kan dulu ke WA dan itu resolusinya pasti turun dan kita download lagi dan kita potong lagi di Gridmaker itu emang bakalan menurun nah disarankan dari udah di download tadi itu kontennya disini teman-teman tinggal buka aja ini split image disini teman-teman bisa memotong konten karusel itu disini gitu biar gak lebih menurun lagi resolusinya oke berarti kalau misalnya itu jangan jangan kalau misalnya udah jadi desainnya nih jangan dikirim lewat WA lagi karena akan menurunkan kualitas rasio gambarnya ya kak ya dan kalau misalkan mau ngirim pakai dokumen ngirimnya berupa dokumen tuh oke paham jadi kalau misalnya ngirim di whatsapp itu pakai file dokumen ya kak kalau lebih bagusnya itu setelah didesain di laptop itu teman-teman langsung pergi ke website buat website yang bisa menyediakan grid untuk fotonya itu ya kak ya betul oke untuk pertanyaan di zoom sepertinya sudah selesai ya kak mungkin bisa lanjut ke pertanyaan youtube nanti akan dibantu oleh pak hafiz silahkan kak hafiz ya untuk pertanyaan di zoom mari kita bacakan dari siapa dulu nih alvinah damayanti halo kak saya alvinah damayanti dari SMKN 1 batang pin 3 mau bertanya nih apakah motor harus gear air atau motor lain kak gimana kak maaf saya alvinah damayanti dari SMKN 1 batang pin 3 mau bertanya apakah motor harus gear air off dan emek atau motor lain kak bebas motornya yang penting motor yamaha jadi teman-teman cari aja di google motor yamaha nanti banyak keluar oke jadi gak usah sebentar kak saya sedikit menambahkan ya kalau buat yang mengenai produk CMH yang teman-teman pakai itu sementara ini kita ada fokusnya ya fokus produknya itu produk NMAX Aerox sama gear 125 di luar itu teman-teman bisa tolong arsipin dulu konten-konten yang misalnya udah teman-teman post nah nanti untuk konten-konten yang lainnya yang seperti soft selling yang kayak Alufia barusan bikin itu teman-teman masih boleh tetap di post tapi untuk konten promosi motornya sendiri teman-teman fokus ke tiga produk yang tadi saya sebutkan yaitu Aerox NMAX sama gear 125 gitu jadi yang buat kebetulan banget nih sesuai iya bener kak kebetulan banget sesuai jadi gak ada perubahan gitu kak lanjut lagi Kak Hafiz oke lanjut lagi lanjutnya dari Dimas Aditya Nugroho bagaimana caranya agar tulisan atau gambar pinggirnya ada putihnya kak oke itu dikasih tadi agar ada pinggirannya ya iya seperti yang ini ada hitam-hitamnya yaitu di efek klik aja teksnya ini di efek klik efek terus bayangan klik bayangan dan ubah warnanya seakan kalau digambarnya ini kan disini kan disini gelap nih kalian di bagian ini mau diubah jadi warna putih boleh nah kalau jadi putih tuh seperti ini dan bisa diarahkan disesuaikan nah disesuaikan seperti ini gitu kita ubah lagi jadi warna hitam karena disini terlalu keterangan dan bagian WAT-nya ini gak kelihatan jadi dikasih warna hitam itu di efek dan dikasih bayangan gitu nah ini jadi 100 jadi nomor 100 arahnya disesuaikan gimana teman-teman transparasinya dipulin kalau gini kan gak kelihatan jadi dipulin menjadikan 100 biar kelihatan yang kalau diburamin itu akan seperti ini jadi gimana teman-teman mau diburamin atau tidak gitu nah sudah kehafiz oke oke terima kasih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Dimas Aditya Nugroho juga nih ada yang bertanya lagi dia izin bertanya kak bagaimana cara ada gambar hitam agak kabur dalam kurung untuk latar belakang tek pertanyaannya sama kayak tadi ya iya nah untuk kan kalau yang tadi Lutfiah buat kan gak kabur nah itu kalau mau dibuat agak kabur itu dikasih buraman ini aja kabur kan jadi buramnya aja nih kan kalau buramnya di 0 itu gak kabur kalau di 100 untuk di buramnya akan menjadi tampilan seperti ini oke terima kasih Lutfiah agak sedikit menambahkan aja nih buat teman-teman kalau misalnya ada penjelasan tadi yang agak kurang apa ya kurang dimengerti itu nanti bisa di review ulang di Youtube-nya Pemadani biasanya dari kakak-kakak mentornya nanti akan udah di-share link-nya di grup ya di grup itu biasanya sudah di-share link Zoom sama link Youtubenya nah teman-teman kalau misalnya ada yang kurang murti pas 1 ketika Zoom ini nanti teman-teman bisa mengulang materinya melalui review di Youtube ya oke silahkan lanjut ya Atis selanjutnya pertanyaan terakhir nih dari Widya Puspita saya Widya Puspita Miranda bagaimana tadi cara membuat desain untuk menentukan ukuran pencet mana ya kak pencet mana ya kak mungkin gitu menentukan ukuran pencet mana ya kak ukuran untuk menjadi kayak berapa slide-nya atau bagaimana mungkin ukuran untuk itu oke jika ukuran untuk menentukan slide-nya itu tadi klik pertama itu buat desain yang kedua ukuran khusus diubah menjadi centimeter nih dan misalkan teman-teman menjadi 4 slide yaitu 4 kali 10 yaitu 40 untuk lebarnya untuk tingginya itu 10 dan klik buat desain baru nah tampilannya akan seperti ini kalau seperti ini kan belum ada penggarisnya oh ini sudah kan biasanya itu pertama itu biasanya kayak gini tampilannya belum ada penggarisnya nih pastikan teman-teman bingung nih batasnya dimana sampai mana untuk slide pertama ini untuk penggarisnya klik di file tampilkan penggaris tampilkan petunjuk tinggal ditarik aja dari sini ditaruh di nomor 10 ini untuk penggarisnya ini untuk mengetahui ukuran slide pertama itu di batasan sampai sini itu kapis oke terima kasih Kak Lulu ini ternyata ada yang nambah lagi nih satu tanya lagi oke boleh dari Lupen Vitalis Herawati Kak mau bertanya berarti itu kalau di post di IG berbentuk slide atau bentuknya itu gabung-gabung Kak berbentuk slide jadi di satu postingan itu ada misalkan empat slide jadi itu empat foto yang pertama itu slide pertama itu di kliknya yang ini yang kedua yang ini yang ketiga dan seterusnya itu menyesuaikan oke oke kalau baiklah terima kasih Kak Lulu sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Youtube oke semua oke saya kembalikan lagi ke Kak Nofri silahkan Kak Nofri oke terima kasih Kak Hafiz kalau sudah menyebabkan pertanyaannya mungkin dari materi ini kita bisa belajar ya teman-teman kalau misalnya buat Instagram itu per slide-nya itu harus dipotong-potong dulu di website biar nanti fashion-nya juga lebih tinggi ya kualitasnya Kak Lulu iya betul terus tadi juga kalau misalnya mau background-nya biar buram juga udah ada option-nya gitu ya Kak iya oke mungkin itu saja ya Kak Lulu materi kita hari ini apakah ada tambahan lagi dari Kak Lulu cukup kalau misalnya teman-teman masih bingung boleh tanya lagi aja ke mentor-mentornya atau ke saya langsung boleh minta aja nomornya ke mentor masing-masing oke siap kalau nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya atau mau kenalan secara langsung sama Kak Lulu nanti minta nomornya ke kakak-kakak mentornya ya oke mungkin itu saja dari saya dicukupkan terima kasih untuk Kak Lulu yang sudah memisi materi Instagram koreosul hari ini ya Kak untuk mengakhiri sesi materi pada siang hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa dipersilahkan berdoa dicukupkan terima kasih untuk Kak Lulu dan teman-teman semua yang sudah hadir pada materi hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua nanti langsung dipraktekin ya buat bikin Instagram Kak Rosel oke terima kasih Kak Lulu terima kasih teman-teman sama Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh